selamat siang salam sejahtera untuk semuanya pada kesempatan yang baik ini saya akan berbagi sedikit cerita tentang karya dan perbulatan saya sebagai seorang penyair salah satu perjuangan berat seorang penyair adalah menemukan gaya atau karakternya sendiri yang bisa membedakan karyanya dengan karya para penyair lain itulah yang saya alami saya belajar menulis puisi sejak di SMA pada usia kira-kira 16 tahun tetapi baru pada tahun 1999 ketika usia saya 37 tahun saya baru bisa menerbitkan buku puisi saya yang berjudul Celana terbitnya Celana menandai suatu momen ketika saya mendapatkan gaya yang cocok untuk puisi-pusi yang saya tulis 20 tahun sebelumnya tentu saya banyak menulis puisi banyak yang sudah dimuat di media masa juga dimuat dalam berbagai antologi namun puisi-pusi yang saya tulis selama 20 tahun itu tidak memuaskan saya saya anggap jelek klise tidak memberi sumbangan apapun yang bisa memperkaya kasana perkusian Indonesia saya menemukan Celana setelah melakukan riset terhadap karya para penyair Indonesia sejak Amir Hamza dan Karel Anwar saya melakukan riset untuk menemukan apa saja yang belum pernah dipulis atau jarang diperhatikan oleh para penyair sebelum saya saya akhirnya menemukan bahwa ada banyak objek sehari-hari yang sangat dekat dengan kehidupan kita yang bisa saya eksplorasi sebagai bahan penulisan puisi-pusi saya maka saya menemukan Celana Saro kamar mandi panjang toilet dan sebagainya yang berasal dari lingkungan domestik atau lingkungan rumah sejak saat itulah saya banyak mengulik saya banyak menggarak peristiwa-peristiwa dan juga objek-obyek yang berkaitan dengan lingkungan domestik tentu ada konsepensinya konsepensinya yaitu bahwa saya kemudian juga mengubah gaya berpuisi saya saya mengembangkan gaya penulisan puisi yang sifatnya naratif dengan menggunakan bahasa yang lebih cair dan sehari-hari lalu saya juga membumbuhkan unsur humor supaya puisi saya bisa dinikmati dengan rilek dan bisa menciptakan kegembiraan kepada para pembaca ketika menikmati atau menyelami puisi-pusi saya tujuan utama di balik itu sebetulnya saya ingin melakukan semacam demokratisasi bahasa dalam penulisan puisi saya ingin bahasa puisi ini lebih luas lebih fleksibel lebih bisa dinikmati oleh kalangan yang luas bukan hanya oleh kalangan sastra demikian juga saya ingin semakin banyak orang bisa terlibat dalam pemaknaan atau interpretasi terhadap puisi-pusi saya jadi puisi-pusi saya mungkin banyak menampilkan benda-benda banyak juga menggunakan ungkapan-ungkapan atau bahasa yang bagi banyak orang dianggap tidak puitis tetapi disitulah tantangan saya saya ingin menjadikan yang dianggap tidak puitis itu bisa mengandung kedalaman dan kekayaan makna dan saya merasa senang dengan tantangan ini sejak periode celana itu saya lalu banyak mengerjakan puisi berdasarkan pengamatan saya terhadap benda-benda yang populer di kalangan masyarakat pada tahun 2003 misalnya saya mendapat mainan baru yaitu telepon genggam kebetulan waktu itu telepon genggam sudah mulai merasuki masyarakat Indonesia banyak orang Indonesia keranjingan telepon genggam dan telepon genggam ini sungguh mengubah gaya hidup masyarakat kita alih-alih mau mengatasi kesepian ternyata peralatan komunikasi yang tanggih ini justru menciptakan kesepian kesepian jenis baru disitulah saya menjadikan telepon genggam sebagaimana saya menjadikan celana sarung kamar mandi toilet dan sebagainya sebagai alat ucap untuk melakukan permenungan mengenai absurditas hidup sehari-hari mengenai kompleksitas tubuh manusia juga mengenai pergulatan manusia dengan kesepiannya sendiri peralatannya berbeda-beda tetapi tema dasarnya pada pokoknya pada prinsipnya mirip yaitu perjuangan manusia mencari jati dirinya setelah telepon genggam saya menemukan mainan yang baru lagi yaitu kopi pada tahun 2014 saya menerbitkan buku puisi judulnya surat kopi buku ini memiliki keunikan sendiri karena puisi-pusi yang terhimpun di dalamnya pada awalnya itu merupakan postingan puisi-pusi pendek di akun twitter saya saya kumpulkan saya olah saya sunting sebagian saya kembangkan jadilah satu buku pada waktu itu memang dimana-mana mulai bermunculan kedai kopi dan ritual minum kopi menjadi aktivitas sehari-hari yang dikemari sampai sekarang kita bisa melihat betapa ritual minum kopi sudah menjadi bagian dari kaya hidup kita sehari-hari pada perkembangan selanjutnya setelah saya bermain-main dengan kopi saya menemukan mainan yang baru lagi yang juga sangat populer sangat dikenal oleh masyarakat yaitu kaleng kongguan nah dengan kaleng kongguan ini saya ingin mengolah tema tentang toleransi tentang hubungan cinta kasih atau hubungan kasih sayang antara sesama kebetulan ada latar belakangnya yang sangat mempengaruhi proses penciptaan pusi-pusi di dalam buku saya perjamuan kongguan yaitu seringnya terjadi konflik sosial dengan menyalahgunakan agama dengan menggunakan label agama disitulah saya menemukan kaleng kongguan sebagai alat ucap yang cocok untuk menampilkan tema itu sebelum menulis buku pusi perjamuan kongguan saya menerbitkan buku pusi yang berjudul buku latihan tidur nah buku latihan tidur ini merupakan kepuasan tersendiri bagi saya karena di dalamnya terdapat sejumlah puisi yang secara khusus menunjukkan keunikan keindahan dan kekayaan bahasa Indonesia jadi di dalam buku ini banyak puisi-puisi yang bahannya itu adalah unsur-unsur bahasa Indonesia jadi puisi tentang bahasa Indonesia salah satu puisi yang saya sukai dan juga menjadi kesukaan banyak orang judulnya Kamus Kecil sebagai penutup saya akan membacakan puisi Kamus Kecil mudah-mudahan puisi ini dapat menyadarkan kita betapa indah betapa unik dan betapa kayanya bahasa kita ini dan layaklah kalau kita berbangga terhadap bahasa Indonesia bahasa Indonesia bagi saya merupakan salah satu puncak peradaban bangsa Indonesia Kamus Kecil saya dibesarkan oleh bahasa Indonesia yang pintar dan lucu walau kadang rumit dan membingungkan ia mengajari saya cara mengerang ilmu sehingga saya tahu bahwa sumber segala kisah adalah kasih bahwa ingin berawal dari angan bahwa ibu tak pernah kehilangan ibah bahwa segala yang baik akan berbiak bahwa orang ramah tidak mudah marah bahwa seorang bintang harus tahan banting bahwa untuk menjadi gagah kau harus gigih bahwa terlampau paham bisa berakibat hampa bahwa orang lebih takut kepada hantu ketimbang kepada Tuhan bahwa pemurung tidak pernah merasa gembira sedangkan pemurung tidak pernah merasa gembila bahwa lidah memang pandai berdali bahwa cinta membuat dera berangsur reda bahwa orang putus asa suka memanggil asu bahwa amin yang terbuat dari iman menjadikan kau merasa aman bahasa Indonesia ku yang gunda membawaku ke sebuah paragraf yang mengeluarkan bau tubuhmu malam merangkai cinta menjadi kalimat macemuk bertingkat yang hangat dimana kau induk kalimat dan aku anak kalimat ketika induk kalimat bilang pulang anak kalimat paham bahwa pulang adalah masuk ke dalam palung ruang penuh raung segala kenang tertidur di dalam kening ketika akhirnya matamu mati kita sudah menjadi kalimat tunggal yang ingin tetap tinggal dan berharap tak ada yang bakal tanggal terima kasih